DEFEAT performa kalian itu sudah maksimal atau mungkin juga kalian mendapatkan musuh yang terlalu kuat apakah kalian mengetahui bahwa dengan menggunakan VPN kalian bisa mendapatkan musuh yang mudah ternyata dengan cara menggunakan VPN ini kita bisa mendapatkan musuh yang mudah dan banyak yang bilang bahwa penggunaan VPN ini agar bisa mendapatkan musuh yang mudah itu aman gak akan dibanet oleh monton nah bagi kalian yang ingin mendapatkan musuh yang mudah silahkan simak caranya seperti apakah caranya ini dia oke teman-teman sesuai judul video ini tentunya kalian harus mendownload aplikasi VPNnya oke teman-teman disini saya menggunakan VPN LAT langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi VPNnya nah ini dia tampilan dari aplikasinya disini kalian bisa memilih berbagai macam negara ada Albania, Argentina, Australia dan lain-lainnya nah disini kita pilih yang pemain Mobile Legendsnya itu sedikit kira-kira yang mana ya dan disini saya ingin memilih negara mana ya Itali sepertinya jarang saya melihat bendera Itali di Mobile Legends oke ada iklan disini selanjutnya kita pilih server yang ada di negaranya disini saya pilih yang paling atas nah ini dia kita tunggu dulu sampai yang persenannya ini sudah selesai ya ini dia setelah persenannya selesai akan muncul disini pingnya disini pingnya 4228ms wow sangat kelihatannya nge-lag banget coba kita langsung saja hubungkan ya disini sedang proses penghubungan kita disini harus menunggu selama beberapa saat sampai penghubungannya selesai oke teman-teman disini saya sudah berhasil terhubung ke server italinya disini coba kalian perhatikan disconnect yang berarti putuskan koneksi yang artinya VPNnya sudah berhasil terhubung kita coba lihat ya notifikasinya nah ini dia jika sudah ada notifikasi seperti ini itu artinya VPNnya sudah berhasil terhubung oke selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam Mobile Legendsnya oke disini saya sudah masuk ya ke Mobile Legendsnya kita skip dulu iklan-iklannya kita skip nah ini dia selanjutnya kita masuk saja ke bagian profil kita tunggu ya selanjutnya kita masuk ke dalam hasil pertandingan di hasil pertandingan ini kalian cari hasil pertandingan di mode rank yang kalah kalau bisa kalian carinya yang pas kalian coklat disini akan saya cari mode rank yang kalah ya nah ini dia disini saya kalah bermain di mode rank dan disini saya silver ya selanjutnya kalian salin saja disini untuk battle IDnya jika sudah ada tulisan seperti ini itu artinya battle IDnya sudah berhasil disalin kita kembali saja nah kita kembali selanjutnya selanjutnya kalian klik saja yang seperti lambang orang disini kalian klik saja di menu ini merupakan menu pelaporan dan yang lainnya disini kita akan melakukan pelaporan kita klik saja laporan bug oke kemudian kita klik saja permasalahan penyeimbangan matching kita tunggu nah ini dia disini kita disuruh untuk mengisi formulir dan untuk mengisi formulirnya kita klik saja disini yang berwarna biru oke teman-teman ini dia tampilan dari formulirnya disini ada beberapa pertanyaan yang lalu sekarang isi untuk pertanyaan pertama silahkan memilih mode game kita pilih mode gamenya yaitu rank nah ini dia kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 rank anda pada season ini disini rank saya masih epic ya jadi pilih saja yang epic nah ini dia untuk nomor 3 ini kalian masukkan saja battle ID yang telah disalin tadi kita tempel saja disini kita lanjut ke nomor 4 untuk nomor 4 berapa lama waktu yang anda habiskan saat melakukan matching untuk game ini sepertinya kurang dari 30 detik kita lanjut nomor 5 mengapa menurut anda matching untuk game terakhir anda tidak seimbang kita pilih saja lawan saya terlalu kuat kemudian disini ada nomor 6 di luar persandingan apa yang akan anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman kita pilih saja disini win rate modern rank mereka kita lanjut untuk pertanyaan nomor 7 sekaligus pertanyaan terakhir di dalam pertandingan apa yang akan anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman disini kita pilih yang bagian C statistik kill death atau asis mereka nah jika semuanya sudah kalian isi langsung saja kita klik kirim kita tunggu dalam beberapa saat agar nah oke teman-teman jika sudah tampilannya seperti ini itu artinya sudah berhasil dikirim ya kita kembali saja nah ini dia selanjutnya kita langsung saja gasken bermain di mode rank oke sorry ya bro saya ingin bermain di mode rank oke langsung saja kita gasken di mode rank sebelum kita klik memulai gamenya kita pastikan dulu bahwa VPNnya masih terhubung nah jika masih ada tampilan notifikasi seperti ini itu artinya VPNnya masih terhubung ya oke langsung saja kita gasken untuk bermain di mode rank nah ini dia pingnya bangko merah ya wajar merah karena kita menggunakan server luar oke kita langsung saja mulai wow lama banget nih satu orang lagi oke oke teman-teman disini kita sudah berhasil masuk ke dalam mode grafiknya coba kalian perhatikan teman-teman saya disitu semuanya tidak ada yang bendera Indonesia semuanya bendera luar dan ini artinya kita sudah berhasil menggunakan VPNnya karena mendapatkan tim orang luar coba kalian perhatikan si dirot itu dia berkata pakai bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia jadi semakin yakin bahwa itu benderaan orang luar dan untuk bagian musuh pun tidak ada yang menggunakan bendera Indonesia dan coba kalian perhatikan Esmeralda itu titolnya berada di daerah Bialystok daerah mana tuh oke teman-teman disini saya sudah masuk ke dalam pertandingannya dan coba kalian lihat di bagian sinyal disitu sinyal saya merah dan untuk mengatasinya kita bisa mematikan VPNnya karena kalau sudah di dalam pertandingan kita bisa untuk mematikan VPNnya untuk mematikan VPNnya kalian klik saja notifikasi VPNnya kemudian kalian klik saja putuskan untuk memutuskan VPNnya nah disini sinyal saya sudah berubah dari tadinya merah menjadi kuning dan disini kuning pun sepertinya gak bagus oh merah disini sinyal saya gak stabil gak enak banget kan bermain Mobile Legends tapi sinyalnya itu gak stabil merah kuning merah kuning terus oke disini saya ada sedikit informasi untuk kalian karena tujuan kita menggunakan VPN ini agar kita bisa mendapatkan musuh yang kurang pro pada saat kalian memilih servernya pastikan server yang kalian pilih itu jarang pemain Mobile Legends karena biasanya orang yang jarang bermain Mobile Legends skillnya itu gak terlalu bagus-bagus banget coba kalian lihat bacotan sidirut I hate Akai yang artinya saya benci Akai itu berarti benar-benar bukan orang Indonesia melainkan orang luar agar gak dikira bahwa ini mode custom atau settingan saya akan menunjukkan kenaikan bintang dan juga reward pertandingannya agar kalian lebih yakin bahwa ini memang beneran bukan settingan oke teman-teman disini kita sudah menang ya dan coba kalian perhatikan disini bahwa bintang saya naik dari tadinya epic 2 bintang 1 menjadi epic 2 bintang 2 yang berarti ini bukan custom melainkan beneran mode rang 2 2 7 7 7 13 11 12 13 11 14 19 12